Halo netizen, ini adalah All New Daihatsu Rocky tipe M, Automatic. Nah, ini merupakan Daihatsu Rocky yang paling murah, paling terjangkau di Indonesia. Jadi, di varian M ini juga banyak perubahan yang banyak hilang ya dibandingin varian yang atas-atasnya, baik itu Rocky ataupun Race. Dan mobil ini lagi dipajang di Astrino Daihatsu Kamal, Jakarta Utara. Nah, untuk contact person-nya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Nah, yang pertama kita lihat adalah kuncinya. Jadi, kuncinya juga beda dibandingin Rocky atau Race tipe lainnya yang sudah menggunakan Smart Key ya. Jadi, menggunakan kunci colok yang kayak ada di saudara-saudara lainnya, kayak Xenia, Aila, dan Sigra. Dia juga ada dua tombol buat ngunci dan ngebuka kuncinya. Dan kalau kita lihat ke dalam juga, ini lebih polos dibandingin tipe atasnya ya. Biasanya kan kalau di Rocky itu ada aksen merah-merahnya di dashboard lah, di door trim, di jog. Ini lebih polos, jadi sama-sama itemnya kayak Race yang varian GR Sport ya. Jadi, kalau kita lihat jog-nya nih, jog-nya fabric dan dia nggak ada piping merah di samping kayak di varian X kemarin atau yang varian R ya. Dan untuk pengaturan jog-nya juga cuma ada recline sama sliding aja. Nggak ada height adjuster kayak di varian R yang kemarin tipe X juga sih ya. Di bagian sini juga ada tuas pembuka, kap bensin. Dan sekarang kita masuk aja. Dan yang unik dari si Rocky TIP-AM ini, selain dia menggunakan kunci putar, dia juga ada fitur tip start. Jadi kita nggak perlu tahan kuncinya sampai nyala. Kita cukup klik sekali sampai posisi start, dia langsung men-starter sampai mesinnya nyala. Jadi kayak nyalain Mercedes-Benz ya. Nih, kita lihat ya. Kita nyalain. Jadi nggak perlu ditahan. Tuh. Langsung nyala mesinnya. Ini keren banget. Oke. Yuk kita... Tetepin tunjuknya. Dan sekarang kita lihat ke setir ya, seperti biasa. Jadi untuk setir, dia juga jauh lebih polos ya, karena dia nggak ada tombol sama sekali. Untuk lingkarnya juga semua Rocky, nggak ada yang dilapis kulit ya. Tapi pengaturannya tetap ada, tilt-tip-nya. Biasanya kalau DHL yang paling bawah kan suka dihilangin tuh fiturnya kayak Xenia yang varian X itu dia nggak ada tilt steering-nya. Tapi di sini tetap ada. Dan walaupun di sini kelepasannya nggak ada tombol, Ada satu tombol yang fungsinya untuk mode power mode ya, atau sport mode lah. Istilahnya jadi buat mesin biar lebih beraksil-rasi lebih kencang. Tapi ini khusus yang varian otomatik. Jadi kalau yang manual, bertransmisi manual itu tombol ini nggak ada. Jadi lebih sepi lagi. Dan di tengah ada klakson sama airbag tunggu moody. Di belakang setir ada switch lampu, tapi nggak ada switch fog lampnya, karena memang nggak ada fog lamp, tapi tetap ada tributer signal. Dan di bagian tools wiper juga cuma buat pengaturan wiper depan aja. Lanjut ke speedometer. Nah, ini dia. Jadi untuk Rocky yang varian M ini, dia menggunakan instrument cluster analog. Jadi nggak menggunakan layar kayak varian yang di atasnya ya. Dan kemarin juga ada yang bilang di videonya Rocky yang tipe X ya, kalau ternyata speedometer ini bukan pertama di dunia. Tapi Rocky yang di Jepang itu juga udah ada yang menggunakan speedometer. Seperti ini, namanya Rocky L kalau di Jepang. Jadi di Jepang itu urutannya itu L, X, G, dan G premium. Kalau di sini kan M, X, R, dan R. Ada S lah, atau R apa gitu. Jadi di sini speedometernya itu menggunakan jarum yang bener-bener analog gitu ya. Di sebelah kiri ada takometer, di sebelah kanan ada speedometer, dan di tengahnya ada MID yang layarnya tuh kayak dot matrix gitu ya. Jadi ada fuel gauge, gear indicator, ada jam digital, di sini ada MID, dan di bagian bawah itu ada odometer ya. Di bagian bawah sini juga ada 4 tombol, yang ini untuk ngatur jam, yang ini untuk ngatur layar bawah, Modo tripometer atau brightness, dan di bagian atasnya, eh sorry, di bagian sebelah kanannya untuk ngatur layar yang atas kayak MID. Dari konstruksi BBM rata-rata, terus ada sisa jarak tempuh, temperatur udara luar, dan konstruksi BBM langsung. Jadi lumayan lengkap, walaupun ini tipe bawah ya. Informasi yang kita butuhkan tuh juga ada. Ada gitu. Dan yang kerennya juga, dia punya individual door warning tuh. Seperti itu. Jadi kalau kita buka pintu belakang kanan nih, itu tetap lengkap ya. Walaupun speedometernya itu, kelatannya nggak sebagus yang varian atasnya. Ini keren speedometernya. Di sebelah kanan juga ada ventilasi AC, yang ini bisa ditutupin. Cuma dia nggak ada aksen merah kayak di varian atasnya. Tapi tetap ada cup holder, jadi kalau kita naruh minuman botol di bawahnya itu langsung dingin. Di bagian sini juga ada satu tombol untuk mematikan. Traction Control dan Stability Control. Tapi ini cuma yang varian otomatik aja ya. Untuk yang varian manual dia belum ada. Selama ada tiga tombol kosong. Di bagian sini ada tuas membuka kap mesin. Dan ada pedal yang masih model gantung. Di sebelah kiri juga ada footrest yang cukup nyaman. Di bagian sebelah sini, door trimnya. Ini full plastik, nggak ada aksen merahnya. Dan di bagian grab handle sini juga nggak ada aksen silver di sisi luar kayak varian di atasnya. Untuk speaker juga cuma dua ya. Jadi ini cover twitternya doang. Isinya nggak ada. Jadi untuk speaker cuma ada di proper time aja. Untuk door handle juga belum chrome. Masih hitam polos seperti ini. Dan dia juga belum ada pengaturan kaca spion yang elektrik. Jadi untuk mengaturnya tuh ya masih touchscreen. Untuk power window juga sudah lengkap ya. Auto up-down di sisi pengemudi. Dan ada window lock juga. Di bagian bawah ada dua bottle holder sama door pocket. Lanjut ke atas. Di bagian sun visor ada termin. Dan ini juga patut diapresiasi nih untuk varian rendah seperti ini. Di bagian sini juga ada card holdernya. Sikiran tengah juga masih dapat manual dimming. Nggak ada yang disunat kayak kakaknya nih yang bahkan nggak ada dimmingnya sama sekali. Dan indikator seatbelt penumpang belakang juga tetap dikasih. Ini keren sih. Ada lampu di bagian sini juga. Terus anvisor kiri juga sama. Ada cermin walaupun sama-sama ngadal lampunya. Tapi ada cermin yang ada penutupnya itu bagus loh. Di bagian sini juga ada grab handle yang... Seri, penumpang depan. Ada seatbelt yang sama seperti varian lainnya. Nggak bisa naik turun. Tapi untuk headrest bisa naik turun. Dan ini jok fabriknya ya. Jadi dia bener-bener polos. Hitam doang. Nggak ada piping merah seperti yang varian di atasnya. Untuk teksturnya sih masih sama ya. Huruf Y seperti ini. Dan lanjut ke tengah. Head unitnya juga sama seperti Rocky yang varian X ya. Jadi dia udah touchscreen. Dapat layarnya 7 inci. Kalau yang varian R yang paling atas itu kan dia 9 inci floating ya. Jadi full sampai sini. Kalau ini tuh kayak head unit double dim biasa yang agak lebar. Dan di bagian isinya tuh juga sama ya. Ada radio. Terus USB. Bisa nelfon pakai Bluetooth juga. Dan tetap ada Android Auto sama Apple CarPlay. Ini keren loh. Dia juga ada kamera mundur. Jadi walaupun varian base model ini tetap dapat kamera mundur yang... Entah kenapa layarnya nggak ada. Mungkin belum disambungin kali ya kameranya. Tapi di bumper belakangnya tuh ada kameranya. Nanti kalian gue kasih lihat ya. Di ventilasi AC sini juga kotor lebih polos ya. Kalau di tipe bawah. Seingat gue ini ada kayak aksen silver di sekeliling ventilasi AC tengahnya. Tapi di sini nggak ada. Ada tombol hazard. Di bagian bawah AC-nya juga sama seperti Rocky varian lain ya. Dia bukan di downgrade pakai AC knob gitu ya. Di sini tetap menggunakan AC digital walaupun masih manual. Tapi yang keren ya. Kalau di varian atas itu dia nggak ada list silver seperti ini. Tapi untuk di Rocky yang paling bawah malah ada ya. Ini lucu ya pemanis tampilan. Tapi adanya di level base model. Lucu. Untuk di sebelah kanan ada fan speed buat kipas. Ada temperatur dingin atau nggak dingin. Mode AC. Sikulasi udara. Dan satu tombol ini untuk menyalakan fitur Max Cool. Jadi AC-nya di posisi paling dingin. Kipas di posisi paling kencang. Biar kita bisa mendapatkan pendinginan cepat. Kalau mobilnya lagi keadaan terjemur seperti ini ya. Di sebelah sini juga ada dummy button. Di mana tempat source of engine-nya berada. Untuk yang varian di atasnya. Di sebelah sini juga ada ruang buat naro barang. Dan di bagian sini juga nggak ada USB-nya. Tapi dia tetap ada ambient light warna putih LED seperti ini. Jadi kalau nyalain itu dia remang-remang gitu. Kesannya mewah ya. Di sebelah sini juga ada satu buah power outlet. Dan untuk tuas transmisinya juga sedikit lebih simpel. Yang nggak ada aksen silver-nya. Tapi untuk teknologi transmisi juga sama ya. Dia ada pilihan manual lima percepatan. Atau transmisi otomatis seperti ini. Di CVT. Jadi ini CVT-nya Daya Asu. Yang dia mempunyai teknologi menggabungkan antara CVT konvensional yang belt-driven sama fixed gear ratio. Jadi untuk kecepatan bawah sampai menengah dia akan menggunakan CVT konvensional gitu ya. Jadi penggunakan pulley. Dan kalau di kecepatan menengah ke atas. Jadi untuk akselerasi atau cruising di jalan tol gitu ya. Dia akan berpindah ke posisi fixed gearnya. Jadi rasionya itu akan lebih dikunci dan dia juga nggak akan mengurangi power loss gitu. Jadinya di CVT ini juga rasanya tuh enak banget. Dan untuk tuas transmisi juga cukup oke. Ada posisi drive. Digeser ke kanan ada mode sport dan ada mode manual juga. Naik gigi ke depan. Turun gigi ke belakang. Dan kalau kita masukin mundur juga. Kerennya kayak mobil-mobil Jepang gitu ya. Dia ada reverse beepernya. Di bawahnya ada tempat penyimpanan di kanan kiri sini. Cuma nggak ada aksen merahnya kayak varian atas. Di parking brake juga lebih simple ya. Cuma polos gini aja. Ada tempat penyimpanan kecil di sebelah kirinya. Sama di bagian sensor konsol ini ruangnya masih sama. Tapi dia belum dilapis kulit. Cuma plastik ini doang. Dan karena dia Nik 2021 sudah dapet alat pemadama piringan. Untuk glove box semua varian sama ya. Nggak soft opening. Dan di bagian sini ada airbag. Sama di sebelah kiri juga tetap ada cup holder di depan ventilasi AC. Oke. Cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Daihatsu Rocky varian M ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke. Sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si Daihatsu Rocky varian M ini ya. Untuk di belakang sih sebetulnya masih sama aja kayak varian lainnya ya. Jadi di belakang posisi berkendara gue ini masih tersedia ruang yang cukup lega. Tinggi gue 170 cm. Dan masih ada 3-4 jari di belakang sini. Jadi lega sekali walaupun mobilnya itu nggak begitu lega ya. Di bagian sini tuh nggak ada seatback pocket. Jadi cuma ada di sebelah kiri aja. Di tengahnya juga ada center console yang ini nggak ada colokan USB-nya ya. Jadi untuk varian Rocky semuanya dia nggak ada colokan USB kayak Toyota Race. Di bagian atas juga ada satu lampu kabin seperti ini yang bisa ngikut nyalain. Kalau kita buka pintu, di sebelah kiri ada grab handle. Di sebelah kanan juga sama. Untuk door trip juga sama seperti di depan. Dia hitam polos plastik semua gini. Nggak ada soft touch di bagian armrest. Door handle juga belum krum. Tapi untuk power window sudah ada dan dia turunnya juga lumayan habis. Di bagian bawah ada cover speaker yang nggak ada isinya. Jadi kalau di varian M ini, tadi ya speaker cuma 2. Kalau di varian atasnya itu baru naik ke 4 speaker dan ada tweeternya juga di varian paling atas. Di bagian sebelah sini tuh ada tempat taruh botol. Untuk di jok belakang, ini juga lengkap ya. Headrest ada 3, jadi bisa taruh 3 orang dewasa secara proper di sini. Apalagi dengan seatbelt 3 titiknya yang udah ada indikatornya di depan sana. Jadi semua penumpang juga wajib pakai seatbelt dimanapun kalian duduk ya. Di bagian sini juga masih ada batangan yang kayaknya tuh kayak dudukan isofix. Tapi di sini nggak ada logonya ya, entah kenapa. Tapi berasa nih, kalau kalian punya Rocky atau lagi di showroom terus ada Rocky, coba deh sempirin tangan di sini sama di sini. Rasanya tuh kayak ada hook begini yang bisa dicolokin jok isofix. Tapi di sini nggak ada labelnya, entah kenapa ya. Cukup unik. Ya kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si Daihatsu Rocky varian M ini. Yuk sekarang kita lihat ke luar dan kita lihat eksteriornya. Oke sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Daihatsu Rocky yang varian M ini. Untuk mesinnya dia sama seperti varian X kemarin ya. Yaitu 1200cc 3 silinder naturally expirated dengan kode WAVE. Jadi dia mesinnya berbeda dengan Rocky varian R yang menggunakan mesin 1000cc 3 silinder turbo berkode 1KR. Kalau di sini tenaganya 88,4 PS dan torsinya itu 113 Nm. Jadi dibandingin mesin 3NR yang sama-sama 1200cc tapi pas silinder kayak di Sigra atau Aila, di sini torsinya 5 Nm lebih besar. Untuk pilihan transmisi tadi ya ada 2, manual 5 percepatan atau transmisi otomatis di CVT yang tenaganya itu diselokan ke ronda depan. Untuk rong mesinnya juga ya lumayan oke, walaupun nggak rapi-rapi amat. Tapi yang gue suka dari Rocky yang 1200cc ya. Ini rongga mesinnya gede banget, bisa lihat kaki di kolong situ. Jadi bisa lah dipasangin mesin lebih gede lagi buat kalian yang pengen modif engine swap gitu ya. Mesin 1500cc atau 1800cc kayaknya juga masih muat. Untuk di cut juga dia belum dicat ya, begitu pula di ruang mesin tapi udah ada bonnet insulatornya di cut. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan dari Daihatsu Rocky varian AM ini sebetulnya lumayan berbeda jauh ya dibandingin varian yang di atasnya. Tapi dia tuh nggak menghilangkan fitur-fitur esensial atau fitur-fitur basic yang wajib ada di semua mobil gitu ya. Jadi banyak fitur-fitur safety yang masih lengkap di interior tapi perintilan-perintilan di luarnya itu juga sama ya. Kayak ada hal yang oke lah di bagian sini tuh bisa disunat tapi fitur-fitur ini tuh wajib ada. Jadi kayak grill emang sih dia hitam polos nggak kayak tipe di atasnya nggak ada aksen-aksen silver atau kalau di varian ARS kan kayak ada aksen brush aluminium kayak grill-nya Audi gitu. Di sini lebih polos. Apalagi yang warna hitam seperti ini tuh kayak nyatu semua gitu ya di bagian mukanya. Dan di Rocky M ini dia satu-satunya Rocky yang berlampu halogen ya. Bahkan di Toyota Race aja yang varian bawah yang 1,2G itu masih LED. Tapi kalau di sini udah cukup bagus ya gitu ya. Kayak kayak di sini kalau mobil-mobil murah kan dia lampunya tuh satu kelasnya. Kalau di sini tuh low beam sama high beamnya dipisah jadi peluatan lebih up market lah gitu ya. Di sisi dalam juga ada lampu sein yang sama-sama masih bohlam juga. Di bagian bawah juga belum ada fog lamp tapi ada lubangnya. Jadi kalau kalian mau nambahin sendiri tuh bisa. Di bagian samping velgnya velg kaleng yang ada dop-nya. Sedoknya ada di bagasi nanti gue kasih lihat. Di sini juga bannya juga cukup oke. Kayak ban mobil-mobil mahal gitu ya. Di sini dia menggunakan ban Bridgestone Turanza T005A. Dan ini ban OEM-nya Camry loh. Jadi ban-nya bagus ini. Di sini ukuran bannya itu 205-65R16. Untuk rem di depan disc brake, di belakang trommel. Tapi untuk yang varian otomatik ini teknologi pengeremannya lebih banyak ya. Karena nggak cuma ABS sama EBD. Dia ada stability control, traction control, brake assist, dan ada heel start assist juga. Jadi walaupun varian paling bawah, safety itu nggak disunat ya. Jadi hebat sekali. Di bagian samping mobil tuh ada black landing-nya. Di bagian bawah juga ada. Untuk spion juga bentuknya masih sama kayak varian lainnya. Dan tetap dikasih lampu sen LED. Kayak varian di atasnya biasanya kalau kayak di Senia gitu. Dia kan spionnya kayak gini. Tapi untuk varian X-nya, untuk yang varian bawah, dia kan nggak ada lampu sen-nya. Di sini tetap dikasih. Walaupun tadi ya, dia pengaturannya belum elektrik. Dan pelipatannya juga belum elektrik. Masih full manual. Talang air tetap dapet. Dan di bagian belakang sini juga ada emblem Rocky-nya. Tetap dapet kaca film. Di bagian sini juga ada rem belakang yang tromol. Kalau kita lihat ke belakang, perbedaannya lumayan kentara di kaca. Karena dia selain nggak ada divogger kayak varian lainnya. Di Rocky M ini dia nggak dapet wiper. Jadi polos aja sama di bagian garnish. Tengahnya ini biasanya dia kan warna hitam gloss ya. Di sini hitam doff yang kelihatannya base banget. Apalagi kalau warna terang. Tapi logo dahi hasilnya tetap chrome. Dan lampunya tetap sama kayak varian lainnya. Jadi di bagian atas sini tuh ada lampu senja LED. Dan di bagian bawah lampu remnya juga LED. Walaupun di tengahnya tuh sama kayak varian lain juga sih. Jadi lampu sen sama lampu mundur masih bohlam. Untuk di bagasi ada emblem Rocky. Dan di sebelah kiri ada emblem dual VVT-nya dan CVT. Untuk CVT juga ditampilin ya. Karena ini merupakan dahi hasil pertama di Indonesia yang produksi massal gitu ya. Yang menggunakan transmisi CVT. Di bagian bawah tuh kan ada kamera mundurnya. Jadi untuk varian M ini tetap dikasih kamera mundur. Walaupun di sini nggak ada sensor parkir. Tapi kita bisa lihat pandangan ke belakang kalau kita lagi mundur. Di bagian bumper bawah itu juga ada reflektor. Di sebagian situ. Di bagian atas juga tetap ada high mount stop frame. Dan ada antena yang syarfin. Ini keren. Jadi kalau high mount stop frame ini kan penting ya. Buat pengendara yang lebih tinggi kayak supir terlihat. Biar kita bisa terlihat dengan jelas. Banyak mobil-mobil yang di bawah. Itu nggak dikasih high mount stop frame. Kayak dari hasus Xenia yang tipe X kemarin. Dia kan nggak punya spoiler. Jadinya dia nggak ada high mount stop frame. Padahal bisa ditempel di dalam kaca atau gimana gitu ya. Untuk varian yang nggak berspoiler. Tapi kalau di sini. Dia tetap dikasih. Jadi attention to detailnya ini patut diapresiasi banget ya. Untuk bagasinya juga. Pembukanya tetap pakai tombol. Dan bagasinya juga tetap sama aja. Nggak ada yang dikurangin. Tetap dikasih kargonet. Ruang bagasinya juga lega. 369 liter. Dan di bagian sini kita menemukan jobnya yang masih terbungkus. Dengan rapi. Jadi ini akan dipasang ketika mobil ini. Akan dianterin ke customer-nya. Dan di bagian bawah tetap ada ban serifnya. Cuma kalau di sini sama-sama vela kaleng ya. Kalau di varian luarnya kan ban serifnya kaleng. Tapi yang di luarnya itu alloy. Dan dia juga tetap bisa diturunin. Supaya meningkatkan volume bagasi. Tetap ada lampu bagasi yang di sebelah kanan sini. Dan ada tempat penyimpanan seperti ini. Jobnya juga bisa dilipat 60-40 yang dia juga ada dua step untuk posisi senderannya. Ini paling mundur. Ini paling tegak. Jadi bisa diatur sesuka hati. Dan dia juga bisa dilipat rata lantai. Seperti itu. Jadi kita bisa dorong bareng dengan lebih mudah. Tidak perlu diangkat. Karena ada gundukan di tengah situ. Oke. Yuk kita tutup saja. Oke deh. Oke cukup segitu dulu untuk review dari... ...All New Daihatsu Rocky. Varian M Automatic tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada soal kata-kata. Tidak ada menyampaikan review. Dan tadi ya untuk kontroperson dari Asrido Daihatsu Kamal ini... ...bisa lihat di description di bagian bawah saja. Oke deh. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.